Intro Kembali lagi di jejak para psikolog Kali ini Kang Mas Ruhan melakukan perjalanan menuju puncak Mahameru Gunung Semeru adalah sebuah gunung berapi yang termasuk dalam dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur Gunung Semeru juga merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut Puncak Gunung Semeru dinamakan Mahameru Puncak Mahameru merupakan puncak gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Jambi dan Gunung Rinjani di Lombok Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah-berkah semua Saya Kang Mas Ruhan Salam jejak para psikolog Terbiasa sekali Alhamdulillah ini jam 5 Pagi Kita tadi dari bawah Dari kalimatis Sekitar Jam setengah Satu Kita belum sampai berunca Tapi insya Allah sebentar lagi sampai berunca Di Mahameru Luar biasa Kita lihat Di belakang saya Matahari Motorbeat Atau Fajar Luar biasa Semoga berkah Kita lakukan Di dalam Kecak para psikolog Saya Kang Mas Ruhan Selamat pagi Kecak para psikolog Saya Kang Mas Ruhan Alhamdulillah Sama beberapa teman-teman Selesaik Sudah mau sampai ke Mahameru Suasa sangat dingin sekali Wah Sebahal Di bawah Belakang kita Kita adalah tadi Kalimati Tadi TNI Kita disana Pemandangan yang ijazah sekali Anugrah yang maha kuasa Sebelah timur Anuset Itu di atas Disarankan bahwa tongkat Dan stok makanan sama minuman harus cukup Jaga stamina Atur nafas Jadi Tarikan nasi Selamat hidung Hempurkan pulang Lewat mulut Oke Begitu banyak fakta Mengenai puncak Mahameru Yang sangat terkenal Dan menjadi latar belakang Pembuatan film Indonesia Yang bertajuk 5 cm Nah Apa saja Fakta-fakta Yang ada Di puncak Mahameru Melakukan perjalanan Menuju puncak Mahameru Gang Mas Rohan Memberikan beberapa pesan Bagi Anda yang ingin Mencapai puncak Mahameru Mengingat Gunung Semeru Merupakan gunung Dengan ketinggian Yang cukup penantang Pendagiannya Tidak dalam kadar pemula Namun sudah dalam Tingkatan yang cukup sulit Diputuhkan Kekuatan fisik Peralatan yang lengkap Kondisi sikis Yang mumpuni Persediaan makanan Dan minuman yang cukup Untuk bisa sampai Ke Mahameru Selain itu juga Was pada cuaca Mendaki Semeru Di waktu berbeda Bisa berbeda pula Tantangan cuaca Yang akan dihadapi Kabut tak mengenal Waktu Dapat Anda Jumpai pada Pagi Siang Maupun Sore hari Suhu di puncak Mahameru Berkisar antara 4 hingga 10 derajat Celcius Dan ketika Mesin kemarau Suhunya bisa Mencapai 0 derajat Celcius Antara bulan Desember Hingga Januari Sering terjadi Badai Di bulan-bulan lainnya Bertiup angin yang sangat kencang Pada siang hari Angin menuju puncak Membuat warna pendaki Harus semakin waspada Dan sebaiknya Hindari ke puncak Mahameru Di siang hari Oleh karenanya Kamasruhan Berangkat di pagi Dini hari Untuk mencapai Puncak Mahameru Jalurnya Begitu Berpasir Dan juga Berdebu Bahkan Kabut yang Begitu tebal Membuat jarak Pandang Sangat terbatas Maka Senter pun Tidak cukup Hanya satu Nah Bagaimana Aksi Kamasruhan Setelah Mencapai Puncak Mahameru Saksikan Di video Selanjutnya Salam cecak Para psikolog Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa